Polres Bandung melakukan apel gelar operasi Patulodaya 2018 Kamis Pagi dalam operasi lalu lintas untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara ini, Polres Bandung menurunkan personil sebanyak 2 per 3 pasukan atau sekitar 250 personil. Operasi Patulodaya sendiri akan dilaksanakan selama 2 pekan. Kami sepagi ratusan personil Polres Bandung melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Patulodaya 2018. Operasi lalu lintas ini dilakukan guna menekan angka kecelakaan dan lebih meningkatkan tertib berlalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten Bandung. Dalam operasi ini ada sebanyak 200 personil kepolisian Polres Bandung yang dilibatkan. Untuk mensukseskan operasi Patulodaya, dalam operasi ini sendiri petugas menyasar beberapa pelanggaran seperti kelengkapan kendaraan, pengendara di bawah umur, pengendara memainkan handphone, dan pengendara menggunakan narkoba. Menurut Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan, pihaknya akan melakukan operasi Patulodaya dengan preventif serta penindakan di tempat bagi pelanggar. Namun pihaknya juga menegaskan agar para personilnya tetap humanis saat melakukan operasi. Tujuannya ada, intinya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang realitas, dan juga juga ingin menurunkan angka kecelakaan realitas. Operasi Patulodaya akan dilakukan dari tanggal 26 April hingga 9 Mei atau selama 2 pekan. Sementara itu, Polres Bandung selama operasi Patulodaya 2017 lalu melakukan penilangan dengan jumlah total pelanggar 11.000.